cara agar mudah rezeki tanpa bantuan khutam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya yang dirihmati Allah semoga kita semuanya selalu berikan kesehatan dan bagaimana kabar hari ini insya Allah pun saya doakan agar semua dan segala kemudahan rezeki dan berlimpah menyertai diri kita semuanya amin tema yang akan saya bahas kali ini adalah bagaimana caranya agar dimudahkan rezeki tanpa harus pakai bantuan khutam ya bicara soal bantuan tentu anda pun tahu bahwa khutam itu sifatnya membantu termasuk juga membantu dalam urusan rezeki bukan berarti musrik ya itu semua terjadi atas izin dan kuasa Allah dan klien kita saya sebenarnya banyak yang memang terbantu dengan gelang batu darah keresekian dan ini tanpa khutam tanpa baca amalan apapun seperti yang pernah saya sampaikan di dalam video sebelumnya yang lain memang terkait dengan salah satu sebab khutam datang adalah dengan membaca dan memang ada beberapa amalan yang memang fungsinya untuk memperlancar rezeki ketika diamalkan dan sesuai dengan petunjuk dan tata caranya bisa saja memang ada kemudahan ataupun mempersamakan dengan rezeki yang berasal dari bantuan khutam dari amalan tersebut hanya saja biasanya amalan-amalan keresekian itu memang perlu diamalkan dengan jumlah tertentu secara konsisten ada yang jumlahnya puluhan ataupun ribuan dan ratusan bahkan apalagi jika anda pun termasuk orang yang memang suka dengan amalan nah di video ini saya berikan amalan namun anda perlu melakukannya dengan konsisten dan istiqomah dan jangan suka bertanya-tanya kapan hasilnya, kapan jalannya, kapan berhasilnya semakin anda bertanya, semakin anda menanyakan kapan berhasilnya maka hasil itu malah semakin menjauh saya pastikan itu nah lalu apa bacaan amalannya ya bacaan amalannya itu cukup pendek namun sesekali lagi anda perlu istiqomah sampai anda merasakan manfaat cukup baca amalan bismillahirrahmanirrahim sebanyak seribu kali bacalah basmala sebanyak seribu kali dan hal kiri dengan alhamdulillah dalam sehari niatkan untuk kemudahan rezeki insya Allah anda boleh baca setelah anda selap wajib ataupun di luar itu yang penting lakukan sehari minim seribu kali tidak kurang dan tidak lebih bagi yang memang suka dengan sebuah amalan tentu itu menjadi hal yang memang tidak jadi masalah karena itu memang sudah khusuan ya memang sudah kebiasaan seperti itu namun bagi anda yang memang merasa berat melakukan sebuah amalan apalagi jumlahnya terubuhan dalam sehari ditambah lagi harus istiqomah tentu itu menjadi beban dalam hidup anda nah itu sebabnya saya pun menjadikan sebuah sarana gelang satu yaitu batu darah kerezekian yang sudah saya singgung di dalam video sebelumnya yang mana fungsinya untuk kemudahan rezeki dalam hidup diri anda tanpa amalan tanpa khotem dan tanpa ritual apapun semisal khisian dan jika anda memang berminat menginginkannya silahkan bisa dapatkan info detailnya dari staff saya Mbak Sinta yang di nomor kontak saya ataupun nanti di deskripsi tangan video kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan ya kurang lebihnya itu yang mana semoga tangan video ini bermanfaat insyaallah saya akan memberikan video berikutnya saya akan bahas cara meditasi untuk mengaktifkan khotem pentamping tunggu video saya selanjutnya sekian akhir kata yang bisa saya sampaikan jika ada salah-salah kata pun saya mohon maaf sebesar mungkin dan jika ada kebenaran kita nyunggu saya Master Hilman untuk diri Wassalamualaikum Wr Wb